Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya Coba ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa Siap berdoa mulai Hari ini hadir semua apa enggak? Hadir semua Hadir semua alhamdulillah pada sehat ya Pada semangat enggak untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Semangat Oke alhamdulillah Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang Al-Atyanu Ada yang tahu artinya apa? Agama di Indonesia Coba disini ada yang tahu enggak agama di Indonesia itu apa? Ada apa aja? Islam Jangan bareng-bareng Jawabnya jangan bareng-bareng Satu-satu coba tentukan Ya mbak Elok Islam Mbak Riza Kristen Kristen ada dua Coba apa aja? Protestan sama Katolik Terus mbak Ristia Buda Buda Ada lagi? Satu lagi? Dua lagi? Kangucu Ini tadi udah belum ya? Belum Oke gampang Itu ya ada enam agama yang diakui di Indonesia Ya sebelum itu ibu akan nulis Nanti kalian juga nulis ya Mufrodat Kita bertemu Mufrodat Jangan pada ribut Jangan ngobrol sendiri Nanti waktunya enggak cukup buat nulis Ditaris sekarang Iya Aku enggak kelihatan bu Bentar Bentar Sabar ya Eh penulis Jangan malah foto-foto mbak Ya alapnya simen dulu Oke coba tulis Tulisannya mana? Ini bu Oke Lu selesai belum? Udah bu Oke tulis ya Tulis mbak Selesain cepetan Oke Apa-apa nih ya cuy? Coba ada yang mau baca enggak? Saya bu Ya coba Matika Al-Islam Islam Terus? Terus Baru Tistan Natal Nudian Iya Oke temuk tangan buat Matika Oke Abis itu coba kalian buka buku paket kalian Itu kan udah ada gambar-gambar ya Nanti coba Ibu kasih ini juga Nanti kalian nebak mufrodat Tentang agama yang ada di Indonesia Coba Ini Ada yang tau Ini agama apa? Buda Angkat tangan Saya bu Iya atika Buda Bahasa Arabnya apa? Pakai bahasa Arab langsung aja ya Jadi Bahasa Arab Kemudian artinya Kayak gitu Oke Buda Langsung masuk mas Kenapa telat mas? Abis tadi Abis orang Iya langsung gabung aja Oke Kemudian ini Al-Islam Bukan Ini Apa ya Maksudnya yang berkaitan dengan agama Tapi bukan hanya agama doang Kayak gitu ya Yang dari mufrodat Pasti Iya artinya Pasti Iya tempat ibadah orang? Islam Pintar Kemudian ini apa? Nggak tau bu Iya Riza Indonesia bu Artinya? Hindu Berarti agama Hindu Iya ini kayak gini ya gambarnya ya Biar kalian gampang inget Terus ini Coba dulu bu Diperhatikan dong gambarnya Ada yang bener Dengan cowok Ada yang tau? Gereja bu Gereja bahasa Arabnya apa? Kani Satun Kani Satun Pintar Terus Ini satu lagi Ada yang misjawab apa enggak? Pura 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 bahasa Arabnya? Pura itu tempat ibadah orang apa? Agama beragama? Iya Hindu Setelah kalian sudah mengetahui Tentang agama-agama yang ada di Indonesia Coba kan di buku paket ada teks Tentang yang bertema Al-Adiyanuf Indonesia Coba kalian terjemahkan dibagi Jadi ini ada berapa anak? Bagi jadi tiga kelompok ya Ini kelompok satu, dua, tiga Coba mulai diterjemahkan Oke Kalau ada yang Enggak tau artinya Silahkan bertanya Coba Dimulai diartikan ya Iya bu Oke teksnya Gimana? Udah? Tau atas samuhu apa artinya bu? Mana? Atas samuhu Atas samuhu Ada yang tau artinya atas samuh? Toleransi 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 Ya pinter Mas Wajrul Tepuk tangan Oh iya tepuk tangan Biar semangat ya Oke ini masih semangat gak Buat berjemahin teksnya? Coba teks Cek semangat ya Oke Kalau dibilang semangat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat gitu oke Berdiri Biar semangat Oke Semangat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Oke Tunggu kamu Semangat Langsung dikumpulkan Oke Udah Langsung aja Kumpulkan Ya maju Toleransi Punya Mbak Masna Ini masih Keliru Di Kasuliki Ya Harusnya Katolik Ya Oke Yang lain udah bener Udah berapintar Karena Waktunya Sudah Mau habis Ibu Akhiri aja ya Pebelajaran pada Pagi hari ini Untuk materi Selanjutnya itu Kita akan Membahas tentang Teks yang tadi Kalian terjemahkan Nanti ibu harap Kalian Minggu Pertemuan berikutnya Sudah Menerjemahkan Teksnya ya Oke Cukup sekian Mohon maaf Apabila Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Yang kedua Mas Nggak Gak apa-apa Lewat depan Yang penting Kok pas oras Waktunya Nggak kelihatan Kalau kita ngomong Kedengeran nggak sih Maksudnya Kan Terima kasih Pegangin tolong Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subahul khair Subahul khair Subahul khair Kefahalukum Bil khair Bil khair Amin Ya untuk pertemuan hari ini Apakah sudah pada belajar? Sudah Sudah Ya hari ini Kemarin ibu sudah bilang ya Hari ini mau ada ujian Ulangan harian Jadi Yang belum belajar Apakah ada? Sudah belajar semua Sudah belajar semua Ya Sekarang ibu bagi Soal Masih Sama-sama Sudah kebagian semua ya Soalnya Dikerjakan dengan teliti ya Jangan ada yang nyontek Kalau yang nyontek Ketahuan sama ibu Nilainya dikurangi ya Ada yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua Alhamdulillah berarti sehat semua ya Jangan ada yang nyontek ya Ya Arina Lagi ngapain Tengok kanan Tengok kiri Kerjain sendiri ya Ya ibu Yang sudah boleh Nanti ya nunggu teman-teman Jangan tengok kanan-tengok kiri ya Tengok kanan-tengok 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 kiri ya Jangan foto-foto ya Kita lagi ujian Udah selesai Udah selesai Boleh 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 Ya yang udah selesai bisa maju Kedepan Udah selesai Udah selesai Udah selesai semua Ya Soalnya mudah apa enggak Susah Masa Masa Ini hal mudah Loh Belajarnya apa Beneran Tapi ini ada yang bener Ya mungkin Kayak gitu dulu ya Nilainya Ini udah banyak yang bener Beneran enggak ada yang belajar Saya belajar dulu Belajar Belajar apa Materinya kan Haji dan Umroh Ya karena Kebanyakan udah ada yang bener Jadi Untuk nilai yang Paling bagus Nanti kita Ada feedback di belakang Ya mungkin Cukup sekian ya Karena Ujian kita hari ini Sudah selesai Dan banyak yang betul juga Jadi Nanti ada feedback buat kalian Dari ibu Dari ibu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berapa Yang Fiyahil Madi Al-Luhawi Selamat menikmati Ada berapa di percakapan tadi ada berapa Fiyahil Madi Al-Luhawi Ada delapan Apa aja Terus Terus Nah dari semua itu Dari percakapan tersebut Itu termasuk Ke jenis Gelomir apa aja Anak Anak Ya karena Ada yang bisa menjawab Dan yang tidak Ada pengeringan nilai ya Mungkin cukup sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sampai ya Abang Abang Kom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soba khul khair. Soba khul khair. Kayfahal hukum jami'an. Kayfahal hukum jami'an. Ya ketua kulas bisa memulai memimpin doa. Baik, ibu-ibu absen dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke baiklah sebelum memulai pembelajaran, ibu meminta untuk merapikan dulu ya tempat duduknya ya. Ya materi pada pagi hari ini yaitu materi bahasa Arab. Ada yang tahu materi yang akan dibahas materi apa? Tentang Arya. Ada yang tahu Arya itu artinya apa? Ini siapa yang piket ya? Belum dipiketi besok-besok kalau ibu guru mau masuk diusahakan papan tulis sudah bersih gitu ya. Arya doh. Artinya apa? Olahraga. Olahraga. Di sini siapa yang suka berolahraga? Kalian? Gimana? Suka olahraga tidak? Suka selalu. Sukanya apa? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan ya. Asik ya jalan-jalan. Di sini ibu membawa kartu flashcard. Ini namanya flashcard ya. Nanti ini akan jadi permainan buat pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nih. Kalian bisa melihat gambar pada gambar ini. Bisa dilihat. Ini orang sedang ngapain ini? Berlindungan. Tangkis 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 tangkis. Iya betul. Orang sedang bermain bulu tangkis. Orang bermain bulu tangkis ini bahasa Arabnya adalah tiflun. Yuk dilafalkan yuk. Tiflun. Lagi. Tiflun. Tiflun. Lanjut. Yang kedua. Ini gambar orang sedang ngapain? Berenang. Ya orang sedang berenang. Bahasa Arabnya Sibahatun. Sibahatun. Ya ulangi lagi. Sibahatun. Ya. Udah hafal belum? Ya insya Allah hafal ya. Lanjut. Ini orang sedang ngapain? Ya betul. Berkuda. Bahasa Arabnya itu Furusiyatun. Furusiyatun. Ya. Udah hafal ya. Lanjut. Ini orang sedang berlari. Ya betul. Bahasa Arabnya Jaryun. Jaryun. Ya Jaryun. Lanjut. Ini orang sedang lompat tinggi. Ya. Kelihatan kan? Ya. Bahasa Arabnya Wasbun Ngalih. Wasbun Ngalih. Ya Mbak Ristiyat. Fokus ya. Ke pembelajaran ini ya. Oke. Ibu disini akan memulai permainannya ya. Kalian menyebutkan move product dan artinya nanti. Oke. Siap? Siap? Siap ya. Siap gak? Siap? Siap ya. Ini orang sedang bermain bola. Bahasa Arabnya apa? Orang sedang bermain bola? Kuratutu Tairah. Apakah betul? Betul. Kuratutu Tairah. Ya betul Mbak Elok. Kuratutu Tairah. Lanjut ya. Orang sedang bermain lompat tinggi. Lompat tinggi. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Wasbun Ngalih. Apakah betul? Kita cek. Wasbun Ngalih. Ya betul Mbak Lailia Tika. Lanjut. Orang sedang berlari. Ayo. Orang sedang berlari tadi apa? Bahasa Arabnya? Jariun. Cek ya. Kita cek. Betul apa enggak? Ya betul. Jariun. Lanjut. Orang sedang menunggang kuda. Ayo. Tadi apa? Purusiatun. Ya kita cek. Purusiatun. Betul. Lagi ya. Ini orang sedang berenang. Sibahatun. Sibahatun. Betul. Orang sedang berenang itu Sibahatun. Orang sedang bermain bulu tangkis. Tiflun. Berarti kalian sudah memahami ya materi pada pagi hari ini. Sudah faham. Sudah tahu dan hafal. Bisa menebak gambar yang ibu sediakan disini. Terima kasih ya. Oke disini ibu akan memberi tugas kepada kalian mengenai kartu ini. Ibu nanti akan membagikan ya. Bentar. Nanti kalian mengerjakan di kertas ini. Min suruh apain ibu? Membuat kalimat ya. Membuat kalimat sesuai dengan Mofrodat yang sudah ibu bagikan. Coba kalian Udah sampai mana? Wih bagus bagus bagus. Mbak Reza bagus. Mbak Elok Ya Sudah bagus Mbak Layli. Bingung bu. Oh bingung-bingungnya yang mana Mbak Layli? Gak tahu artinya bu. Oh iya Berarti ditambahin lagi ya Kosa katanya biar Bisa makin ngerti gitu mungkin. Baiklah bu. Oke Ya lanjutkan. Baiklah bu. Sudah sampai mana Mbak Ristia? Gimana Mas? Ada kesulitan enggak? Ya Nanti kalau sudah selesai bisa ditumpuk di depan ya. Sudah bisa ditumpuk ya. Yuk ditumpuk. Ya ibu lihat ya. Ibu cek jawabannya. Wah hebat. Semuanya sudah betul jawabannya. Berarti kalian sudah paham ya materi pada pagi hari ini. Materi tentang Arya doh. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Oke jadi Kalian bisa Menghafalkan materi Yang sudah ibu bagikan. Kemudian Kalian Mengerjakan ya Di rumah. Itu buat PR ya. Mengerjakan Menambah Kosa kata Tentang Arya doh Di rumah. Itu tugas buat minggu depan ya. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Pertanyaan Apa yang belum paham? Ya sudah. Karena sudah Sudah paham semua ya. Ibu Akhiri Pertemuan pada pagi hari ini Dengan bacaan Basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim Ya sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita memulai pelajaran Pada hari ini Kita Ngecharge dulu ya Semangat kita Pada pagi hari ini Oke Jadi ibu Disini akan memberikan Tepuk semangat Enggak masih hafal Tepuk semangat? Masih ibu Oke Kalau mestinya ibu mengabah-abahkan Tepuk semangat Berarti nanti kalian mengikuti ibu ya Oke Sekarang Semuanya dimohon berdiri semua Siap ya Tepuk semangat 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 Oke Tepuk tangan semuanya Duduk-duduk-duduk Oke Karena kita Hari ini sudah semangat semua Haya binanaftati huli ko'ana Fihadal yaum Bikiro Ati Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke Mada Darsunalan 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 Oke Darsunalan 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 Bahasa Arab ini merupakan bahasa yang gampang apa yang sulit bagi kalian? Gampang-gampang sulit Gampang-gampang sulit Oke karena ini bahasa Arab merupakan bahasa bukan bahasa keseharian kita Maka pada hari ini ibu meminta kepada kalian semua untuk mendengarkan dan menyimak secara teliti Oke hari ini kita akan membahas tentang materi Al-Istima Ada yang ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Bukan Al-Qiro'ah Bentar, iya kemarin kita membahas tentang Al-Qiro'ah tentang As-Sihatu Oke hari ini kita akan belajar tentang Istima Jadi disini ibu akan membagi beberapa kelompok Kemudian nanti kalian mendengarkan dan menjawab soal dari Istima yang kalian dengarkan Oke bagi dua kelompok ya Oke sudah kebagian semua? Sudah Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama ya Ibu akan membacakan sebuah paragraf Kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan yang sudah ibu bagikan kepada kalian Oke Ibrahim Ibu akan membahas tentang Al-Qiro'ah Wasanian Anniyatana walal wajabati salasa ala waktiha Wasalisan Anniyastariha istirahan kafiatan Sami'atunah Oke Sekarang Karena kalian sudah mendengar apa yang tadi udah ibu perdengarkan Sekarang coba kalian menjawab pertanyaan yang sudah ibu bagikan Ayo diskusi kelompok Ibu akan membahas tentang Al-Qiro'ah Sudah 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 terjawab? Sudah terjawab? Sudah selesai semuanya Sekarang kumpulkan Terima kasih Oke ini untuk kelompok satu Ada jawaban yang kurang tepat ya Yang kan komen saya disini jawabannya Syaunguro Ibrahim biya alamin syadidin vibat nihi Harusnya Syaunguro Ibrahim biya alamin syadidin vibat nihi Wana zelatil bardi vijay sadihi Oke gak apa-apa Oke karena semuanya jawaban sudah tepat dan benar Maka ibu harap untuk semuanya Lebih giat lagi dalam belajar bahasa Arab Karena bahasa Arab ini bukan termasuk bahasa yang mudah bagi kita Karena bahasa Arab merupakan bahasa Bukan bahasa keseharian kita dalam beraktifitas Oke Oke karena waktu sudah mau habis Jadi Karena kita hari ini membahas tentang asyihatu Berarti kita disini harus menjaga tentang kebersihan kita Menjaga kesehatan kita Apa artinya asyihatu Kesehatan Oke kesehatan Karena sekarang itu pandemi masih ada ya Jangan disepelekan Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Oke Untuk tugas Ibu kasih Kalian membuka buku paket kalian Dan mengerjakan soal istima yang ada di buku paket Besok ibu akan periksa Untuk pertemuan yang akan datang Oke Mungkin Cukup sekian Dari ibu Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemencet loro ya kayak kepencet loro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita berdoa terlebih dahulu Mbak Masnah tolong dipimpin Sebelum memulai pelajaran Ibu absen dulu ya Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah sehat semua Berarti ya Alhamdulillah Oke pada pertemuan kemarin Kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Enggak? Enggak ingat? Oke Pertemuan kemarin kita itu Belajar tentang Alhayatuh Yaumiyah Coba Sebutkan kosa kata Tiga kosa kata saja Yang Kemarin kita pelajari Siapa ya? Ada yang mau Tunjuk tangan atau ditunjuk? Mbak Reza mungkin? Apa itu? Apa itu? Ya terus? Apa itu? Perhuduk Ya masih ingat lah ya Nah oke hari ini kita akan belajar tentang Apa ini? Aksamul Fikli Fikli Ada yang tahu? Apa artinya Aksamul Fikli Pembagian Pembagian Fikil ya Pembagian Fikil Ada berapa? Fikil Fikil mudare Mbak Reza Fikil mati apa? Yang terjadi di masa lampau Apa yang? Ya kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau Mbak Elok Fikil mudare apa? Ya kata kerja yang sedang atau yang akan terjadi Mbak Laila Atika Fikil Amr Kata perintah Ya kata perintah Contohnya apa ya Mbak Mbak Liana Contoh dari Fikil mati Zahabah Oke Mas Fajrul Contoh dari Fikil mudare apa? Ya Zahabu Mbak Arina Contoh dari Fikil Amr Oke Ibu ada kalimat ya 밤 Contoh dari Fikil Contoh dari Fikil Contoh dari Fikil selamat menikmati 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 mu'anas selamat menikmati 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 Ada yang ingat gak materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Oke, tepuk tangan buat Wahida Berarti Wahida belajar ya di rumah Apa itu Asafar? Oke, bebergian Siapa nih yang suka bebergian? Biasanya kemana? Ciwi-ciwi ya yang biasanya ke pantai Ya, selanjutnya ibu akan membagi ke dua kelompok ya Nanti ibu akan membagi materi gambar ini Nanti kalian dengarkan Nanti jadi ibu akan mengasalkan move rodat-move rodat Nanti kalian cantumkan ke kolom-kolom setiap kolomnya ya Ini kelompok satu dan ini kelompok dua ya Sudah siap? Gambar yang pertama ya Musafiru Satu lagi ya Ibu nanti akan mengulang dua kali Jadi kalian harus dengarkan dengan seksama Fokus ya, fokus Musafiru Sudah? Kemudian Jawazu safari Jawazu safari Jawazu safari Sudah? Sudah Baik, lanjutnya Tak syirotu dukuli Tak syirotu dukuli Dengarkan ya Dengarkan Kemudian Sayarotu ujuroti Fokus ya Jangan ketawa-ketawa terus Kemudian Syikotu Syikotu Sudah? Ya selanjutnya Mawqiful hafilati Mawqiful hafilati Sudah? Selanjutnya Hasirotu Hasirotu Sudah? Sudah Nah Untuk gambar selanjutnya Ar-Romalu Ar-Romalu Sudah? Sudah Selanjutnya Har-Romaih-Romats 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 Sudah? Selanjutnya Hakibatu 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 Sudah? Sudah? Kemudian Ta'abu Ta'abu Sudah? Sudah? Selanjutnya Syati'ul Syati'ul Bahri Syati'ul Bahri Siapa yang suka Syati'ul Bahri? Sudah? Baik Selanjutnya Coba Kalian lihat Setiap gambar ini Untuk gambar yang pertama Apa yang kalian ketahui Tentang gambar pertama ini? Coba Yang bisa Akan Ibu kasih nilai Coba tunjuk tangan Tambahan nilai ini Untuk yang bisa Oke Tepuk tangan buat Maleni Oke Kemudian Gambar yang kedua Angkat tangan ya Ulangi-ulangi Siapa yang bisa? Coba Sudah ibu Ya Apa? Sudah ibu Tepuk tangan Oke Nah Karena waktunya hampir habis Sudah habis Nanti Ini buat PR ya Sekelompok per kelompok Diartikan Terus nanti di Ini yang digambar selanjutnya nih Yang tadi diartikan Terus yang ini nanti ditulis move rodatnya Plus diartikan Jangan lupa ya Nanti di rumah tetap belajar Dan Mengerjakan PR nya Cukup sekian pembelajaran dari ibu Semoga bermanfaat Sebelum pulang kita doa bersama dulu Doa kafartul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Sobahul khair Kaifah halukum Sehat-sehat semuanya ya Alhamdulillah Untuk memulai pembelajaran pada Pagi kali ini Mari kita berdoa Bersama terlebih dahulu Silahkan ketua kelas Untuk memimpin doa Selanjutnya Akan Bapak absen terlebih dahulu Apa Sudah masuk semua Berangkat semua Berangkat semua berarti ya Tidak ada yang sakit Biasanya Langganan sakit siapa Ya kemarin Kemarin udah belajar Tentang Kemarin apa Makan dan Minum Bahasa Arabnya apa Syarup tongam itu artinya Syarup itu artinya Minuman Minuman Ada apa aja kemarin Minum 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 Terus susu Terus susu Labanun Labanun Atau Halibun Bisa Terus kalau yang makanan Ada Ruzun Artinya Nasi Kalau jeruk Kurtukolu Kalau semangka Bitrihun Itu mengenai Tanawalul Apa Makan dan Minum Coba dibuka Terkait Bacaan yang kemarin Tanawalul Futur Buku paketnya Dibuka ya Kalau sekarang Itu mengenai Dorof Zaman Dan Dorof Makan Ada yang tahu Sebenarnya Tentang Dorof Zaman Dan Dorof Makan Dorof Zaman Dan Dorof Makan Mbak Elok Tahu Dorof Zaman Dorof Zaman Aku Isi Isi Yang menunjukkan Waktu Terjadinya Bagar Jaan Berarti Adalah Isim Dorof Zaman Adalah Isim Yang Menunjukkan Menunjukkan Waktu Terjadinya Jadinya Jadinya Beker Jajah Contohnya Ada Sobahan Naharon Masaan Dan kawan-kawannya Tapi harus digarisbawahi Dorof Zaman Itu adalah Isim Isim Dina Sob Sobkan Jadi harus Kedudukannya Bermahal Nah Sob Kalau tidak Sob Namanya Bukan Dorof Zaman Jadi Dorof Zaman Isim Yang Dina Sobkan Yang menunjukkan Waktu Terjadinya Beker Jaan Contohnya Ada Amama Eh Ada Sobahan Terus Naharon Masaan Lailan Dan Lain-lain Itu untuk Dorof Zaman Kemudian Dorof Makan Apa Dorof Makan Isim yang Dinasopkan Yang menunjukkan Tempat terjadinya Pekerjaan Contohnya Ada Amama Amama Artinya apa Di depan Terus Khol Kholva Artinya Di belah Belakang Terus Vau Artinya Di atas Dan lain-lain Kemudian Sekarang Dari Teks Yang kemarin Udah Dibaca Dan Udah Diartikan Tentang Tanawalul Futur Sarapan Pagi Coba Kalian Cari Mana Yang Dorof Zaman Dan mana Yang Dorof Makan Dibikin Kelompok Ini Kelompok Satu Kelompok Dua Oke Sekarang Cari Ini Cari Dorof Zaman Kelompok Yang kedua Cari Dorof Mah Makan Dua Menit Terlalu Lama Enggak Enggak Oke Sekarang Cus Yuk Dari Kelompok Dorof Apa tadi Ini Dorof Zaman Ayo Sebutin Satu Aja Satu Aja Dulu Satu Aja Soba Sobahan Kelompok Gorof Makan Sobahan Termasuk Gorof Zaman Ata Bukan Karena Karena Nasor Dan Menunjukkan Waktu Terjadinya Oke Betul Terus Kelompok Gorof Makan Sebutin Satu Saja Gorof Makan Dalam Teks Bacaan Itu Janib Janibah 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 Artinya Apa Disamping Bener Apa Salah Kelompok Gorof Zaman Bener Alasannya Kenapa Janibah Kok Dimasukkan Atau Dikatakan Atau Disebut Gorof Makan Karena Isim Yang Nasor Yang Menunjukkan Tempat Terjadinya Bekerjaan Oke Sekarang Dari Kelompok Masing-masing Bikin Jumlah Yang Mengandung Dorof Zaman Atau Dorof Makan Dari Kelompok Satu-satu Aja Kelompok Dorof Zaman Berarti Membuat Jumlah Kalimat Yang Mengandung Ada Dorof Zamannya Yang Dorof Makan Begitu Juga Begitu Juga Dengan Yang Dorof Makan Oke Yuk Udah Apa Belum Maju Oke Kalau Mau Maju Siap Iya Maju Aja Gak Apa Yuh Dorof Yang Dorof Apa Dulu Dorof Zaman Ya Dorof Zaman Yuk Sambil Diartikan Yuk Yuk Jangan Lupa Diharokati Ya Terima hai 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 oke ya ya dosa Hai apa bacanya Sobahan coba kelompok Dorof makan artikan yuk saya pergi ke kota Madinah pagi-pagi iya Madinah bisa diartikan kota bisa ke Madinah itu ya tapi kota aja udah cukup lah saya pergi ke kota ya di waktu Pak pagi Sobahan berarti contoh dari Dorof Zaman ini dimenamakan Dorof Zaman karena isim yang nasok dan menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan Oke sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak insya Allah paham ya Oke mungkin dari Bapak sekian untuk pembahasan Dorof Zaman dan Dorof makan pesannya nanti sampai di rumah diulang kembali di murocah kembali terkait materi-materi yang sudah disampaikan di tiga di kelas karena nantinya juga akan mengasah otak kembali untuk mengingat-ingat pelajaran yang sudah sudah oke banyak salahnya dari Bapak mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi にab hairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 ke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobahul ho'ir Sobahul ho'ir Pa'ifahul ho'lukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memasuki pembelajaran Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Wahidah tolong dipimpin doa Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat-sehat ya kalian ya Sekarang kita akan belajar Bahasa Arab tentang hobi Siapa yang tahu bahasa Arabnya hobi? Kiwayah Selamat menikmati Apa tadi artinya? Alhiwa ya? Hobi Di sini ada yang punya hobi? Hobi Oke Di sini ibu punya beberapa gambar Nanti kalian bisa menyebutkan Arabnya jika kalian tahu ya Di sini ibu punya gambar Ini gambar apa? Membaca 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 bahasa Arabnya apa? Al-kiro'ah Sekarang yang hobinya membaca siapa? Sebu saya Pinter ya Ini gambar apa? Memancing Memancing Bahasa Arabnya? Soidus Samad Ya Ini gambar apa? Menjahit ya Ini gambar menjahit ya Menjahit bahasa Arabnya? Hoia Totun Ikuti Hoia Totun Menjahit Menjahit Oke Ini gambar apa? Bahasa Arabnya? Arosmu Arosmu Menggambar Menggambar Ini gambar apa? Sepak Sepak bola Bahasa Arabnya? Kurotul Kodam Kurotul Kodam Sepak bola Sepak bola Sepak bola Oke Ini Sepeda Sepeda Artinya? Eh artinya Bahasa Arabnya? Rukubut Daroja Rukubut Daroja Naik Sepeda Kalau yang ini Gambar memasak ya Memasak bahasa Arabnya apa? Tophun Tophun Memasak Nah Ini gambar apa? Fotografi Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Atas 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 Fotografi 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 Pinter Ini Berenang Berenang Bahasa Arabnya apa? Asibaha Berenang Oke Sekarang kalian kan sudah tahu bahasa Arabnya semua Sudah tahu tulisannya seperti apa? Ini kan sudah dibagi dua kelompok ya Ibu bagi Nanti kalian maju Menuliskan Mofrodatnya Tiga Tiga aja ya Dari masing-masing mofrodat tersebut Satu orang aja Perwakilan Ya boleh Ya Tiga Iya yang maju satu Ya Atas Tiga aja � Tiga comparable K Tiga petits cut 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 You selamat menikmati terima kasih terima kasih sekarang kita baca bersama-sama ya atop hu memasak kurotul kodami sepak bola arosmu menggambar atas wiru fotografi sibahatun berenang kurotul salati burotul salati bola basket bola basket hafal ya oke sekarang ibu akan menghapus nanti salah satu dari kalian bisa menyebutkan artinya artinya coba mbak arsy atas wiru artinya apa fotografi oke betul mbak wahidah mbak wahidah atop hu artinya apa betul apa salah mbak elok asibahatun artinya apa betul betul apa salah betul apa salah oke pinter ya mbak ristia mbak ristia kroatul kodami artinya apa betul apa salah oke karena waktunya sudah habis ibu akan kasih tugas kalian untuk minggu yang akan datang kalian menghafal 10 move rodat ya dari masing dari hobi tadi ya mungkin cukup sekian dari ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh awahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wabarakatuh selamat menikmati berikutnya selamat menikmati wabarakatuh selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul hair Sobahul hair Kaifah halukum Kaifah halukum Ya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa Siap kelas berdoa mulai Berdoa selesai Ya disini hari ini ada yang tidak hadir Atau hadir semua Alhamdulillah sehat semua ya Sebelum memulai pelajaran kita Merapikan Tempat duduk terlebih dahulu ya Ya kelihatan pada lemes-lemes Belum sarapan apa pada gimana nih Yaudah kita berdiri dulu ya Cek semangat Kalau ibu beri apa-apa semangat pagi 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 luar biasa Alhamdulillah Kayak gitu ya Semangat pagi 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 luar biasa Alhamdulillah Tepuk tangan buat kita semuanya Udah tau pelajaran hari ini apa? Udah ada Materi hari ini tentang domir ya Ada yang tau domir itu apa? Alhamdulillah Tepuk tangan buat kita semuanya Terima kasih selamat menikmati jadi domir itu kata ganti ya ada yang tau domir ada berapa domir apa aja domir ada 2 ya yang akan kita pelajari ada 2 ada domir munfasil sama domir mutasil domir munfasil ada yang tau apa domir munfasil biar mudah dibahami adalah domir yang penulisannya penulisannya kalau yang mutasil yang penulisannya jadi macam dari domir munfasil ada yang tau berapa ada 14 ya selamat menikmati 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 Ini contoh dari domir munfasil ya Sekarang dari domir mutasil Diulang lagi Udah tau ya jumlah dari domir itu ada 14 Gue ada tugas ya PR Dibagi dua kelompok Nanti minggu depan dikumpulin Itu dikerjain per kelompok Dikumpulin minggu depan Ada yang ingin ditanyakan? Berhubung waktunya sudah selesai Ketua kelas untuk memimpin doa kembali Mungkin cukup sekian ya materi hari ini dari ibu Kurang lebihnya ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Ayo Jangan lupa Ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, rukas sa'id Sa'idul mubah Kayfahalukum jami'an Bi khayi wabarakatuh Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa Ya, sebelum memulai pelajaran Sebelumnya ada yang izin, sakit, atau berangkat semua? Berangkat semua, Alhamdulillah Ya, apakah ada yang masih ingat Tugas dari ibu kemarin suruh apa ya? Baristi Mempelajari kalimat Ya Jadi pada hari ini kita akan belajar Siapa ini yang pikir? Pada hari ini kita akan belajar Taksimul Kalima Ada yang tahu apa aja ya? Kalimat apa aja? Dalam bahasa Arab Isim Ya Tiga ya Coba, kalimat isim itu apa? Mbak Atika Kata benda Ya Kata yang memimpin hati Kata benda Kalau fingil Mbak Wahidah Kata benda Ya Mbak Masna Ngobrol sendiri kayaknya ya Pangalaman itu Coba Kalimat huruf itu apa? Kalimat huruf itu adalah Kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain Ya Lumayan panjang ya Di sini ibu akan bagikan Jadi tiga kelompok ya Kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain Mana yang kalimat isimnya Mana yang kalimat fiilnya Dan mana yang kalimat hurufnya Coba Mas Fajrul Kalimat isimnya Nomor satu itu apa aja? Kata apa aja? Muhammadun Ya Terus Ya Terus Kenapa Muhammadun itu Dinamakan Kalimat isim Karena ada tanwinnya ibu Tandanya tanwin Kalau aswafu al ashiru Ya Coba Mbak Atika Kalimat fingilnya mana ya? Kalimat fiilnya Tidak alamu Ya Kalimat hurufnya? Fi Fi Ya Di situ Di bawahnya lagi Imla al-faro Isilah yang kosong Fil ibaro Daripada ungkapan Di bawah ini Bil asma munashibah Dengan kata Isim Yang sesuai Terus yang selanjutnya ada Untuk Yang sesuai kalimat Fingil Dan Yang Bawahnya lagi Kalimat huruf Jadi Tiga kelompok ya Yang Kalimat isim Kalimat fingil Dan kalimat huruf Ibu beri waktu Nanti Ketua kelompoknya Mengumpulkan ke depan Tapi Ketua kelompoknya Maksimulkan ke depan Sampang Sampang Ketua kelompoknya Dan Ketua kelompoknya Bagaimana Mbak Wahidah? Ya Mbak lagi 3 jam Coba ya pahami lagi kalimat Ini isim ya? Kelompok kalimat isim Tandanya apa aja Diperhatikan lagi Ini kelompok Kelompok pingil ya Ya Mbak Mbak Masna gimana kalimat huruf? Sudah Bu Nanti nunggu yang lain ya Ya Sudah selesai? Sudah Oke Sekali ketua kelompoknya Maju ke depan Untuk mengumpulkan hasilnya Terima kasih Ya untuk kalimat huruf Sudah benar semua ya Berarti sudah paham Alhamdulillah Kelompok pingil mana? Ya Kelompok pingil itu masih ada yang salah ya Nomor 1 sama nomor 2 itu kebalik Yang harusnya Yang harusnya Nomor 1 itu Yadhabu Yadhabu tolibu ilal madrasati Mubakiran kula yaum Murid itu pergi ke madrasah Pagi-pagi sekali setiap hari Yang kedua Yadhabu tolibu ilal madrasah Taha rojtu Harusnya Taha rojtu fil madrasatil mutawasito Tumma Wasoltu dirosati ilahatihil madrasah Yaitu Saya Lulusan dari Madrasah mutawasito Kemudian melanjutkan Belajar saya di Madrasah ini Lebih teliti lagi ya Kelompok pingil ya Kelompok isim Kelompok isim juga Masih ada yang salah ya Yang nomor 4 sama 5 Itu Libai itu menjadi dunia ko'u Fi Rofi Harusnya Fi Syari Jadi rumahku yang baru Terdapat di Jalan Diponegoro Nomor 7 Yang nomor 5 itu Berarti Yang tadi jawaban Arofi Yadhabu tolib Kutubuhum Fi rofi Murid-murid itu Meletakkan Apa Buku-bukunya Di dalam Rak Baik Jadi Tadi Taksimul kalimah Ada Tiga Yang pertama Isim Yang kedua Fi'il Yang ketiga Huruf Ya Dipelajari lagi ya Tadi yang masih salah-salah Karena waktunya sudah habis Mari kita akhiri pelajaran Pada siang hari ini Dengan doa Kafaratul Majlis Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima kasih